Di kesempatan kali ini saya akan berbagi review tes game di Advance CATSHA 3 sob Jadi buat sobat yang berniat mau membeli Advance CATSHA 3 ini Dan ingin tau seperti apa performanya Disini saya akan tes 2 game ya Untuk pertama kita akan tes game online Dan yang kedua kita tes game PS2 dengan emulator Menggunakan gamepad ini sob Oke seperti biasa tanpa perubahan yang pas-pasih Kita langsung saja kita tes gamenya ya Untuk awalnya kita buka game online dulu Disini game onlinenya game war after ya Game yang kurang cukup terkenal Grafik lumayan bagus Disini kita akan coba game online war after Untuk Advance CATSHA 3 ini dia Mempunyai chipset Unisoc TN606 ya Dimana dia itu setara dengan Snapdragon 662 Atau bisa juga setara dengan Mediatek P70 lah ya Jadi setara dengan Mediatek P70 atau Snapdragon 662 Itu untuk performanya ya Oke disini kita langsung saja baik Oke kita sudah terhubung bagiannya Saya menggunakan Nosecode dari HP ya Semoga saja sinyalnya bagus Disini kita setting Ke pengaturan graphic Kita atur yang paling tinggi ya High Dan kita pakai 60 EPS out Apakah kuat Ini 60 EPS Ayo kita cari musuhnya Ini 60 EPS Ini untuk 60 EPS Lancar Dan Mampilan 30 EPS Kita coba Seperti ini Untuk 30 EPS Oke jadi Lancar lah lumayan ya Reforma ya bisa dibilang lumayan Walaupun tidak gahar Tapi dia tidak bisa dibilang Kurang bagus ya Jadi standar lumayan lah Untuk memenuhi kebutuhan kita Sekarang kita coba Di Tes Menggunakan Gamepad ini Di emulator PS2 Adra XX ya Untuk ngetes Disini kita harus Aktifkan bluetoothnya Dan kita hidupkan Gamepadnya Oke sudah terhubung Terhubung ya Kita buka Emulator PS2 Kita coba Main PS 2014 Game game emulasi Seperti ini Seperti ini Biasanya dia Nge-like di bagian-bagian Awal ya Pas Game baru mulai Ataupun Bas babak kedua Itu Biasanya Nge-like nya disitu Itu kalau di hp Kita langsung aja Jangan di sharing Setting lagi ya Kita coba Coba main Base Sobat juga bisa Untuk setting-setting Di emulatornya Aplikasinya Biar lebih lancar lagi ya Disini saya Kurang bisa Untuk setting game-nya Biar lebih lancar Jadi ini Settingan standarnya Yang menggunakan Settingan standar Dari Emulator Adra XX PS2 ini Nah Agak Tersembat-sembat Ya Kameranya aja Yang di setting Oke Wah Agak ngelak Di awal-awal Tapi kesenginya Lancar lagi Langsung ya Jadi awal-awal aja Ini lumayan lancar lah ya Mungkin kita bisa Coba setting Grafisnya Kita turunkan sedikit Milih satu aja Standarnya satu Langsung lancar ya Kalau satu Kalau satu dia langsung lancar Semoga yang selamat menikmati oke jadi lumayan gak ya ini untuk performa game di sketsa 3, sketsa 3 tablet 2 jutaan kita dapat banyak udah dapat keyboardnya performanya ya gak jelik juga lumayan aja buat main game bisa ya buat kebutuhan sosmed juga enak ya cuma testernya di layarnya masih Shake jadi jaduh banget ya untuk layar ips di zaman yang sekarang tapi ya 2 juta kita dapat banyak untuk saya pribadi gak rugilah cukup membantu ya lumayan oke jadi seperti itu untuk review test game di sketsa 3 sketsa 3 Salam sobat like videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Lawanroid Trail ini agar tidak ketinggalan termenarik seputar Android yang ini soal. Sekian dari Lawanroid, semoga bisa bermanfaat. Selamat sore dan terima kasih.